Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu lagi bersama saya Ratna Harianisi di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan hukum-hukum Tajwid pada surah Al-Mursalat bagian terakhir yaitu bagian 5 yang akan kita bahas adalah dari ayat 44 sampai ayat 50 sebelum menyimak video ini silahkan disimak juga bagian pertama, kedua ketiga dan keempatnya sebelum memulai silahkan untuk subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim inna kathalika najzil muhsinin inna ada gunnah musyadadah karena ada nun yang bertajdid cara bacanya nunnya didengungkan dulu karena ada alif sebelumnya fatha dibaca panjang dua harokat karena ada fatha berdiri di atas huruf dhal dibaca panjang dua harokat ada kol kolah suhroh karena ada huruf kol kolah yang sukunnya sukun asli dan dia biasanya berada di tengah-tengah dibacanya dipantulkan kecil pantulannya ya huruf jimnya dipantulkan kecil najzil zil zil langsung bacanya ya kelam ya zil ada alif lam komariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariyah yaitu huruf mim cara bacanya alif lam dibaca jelas najzil muh haknya punya sifat hamas jadi alirin anginnya ya muhsinin nin madarid li sukun karena ada madtobi'i bertemu dengan huruf hija'iyah yang disukunkan dibaca panjang boleh dua boleh empat boleh enam asal konsisten atau sama dalam satu kali bacaan wailui yawma'idhi lil mukadhibin wai ada harflin karena ada ya sukun sebelumnya fatha dibacanya dilunakan wailui ada idha gombi gunnah karena ada tanwindommah bertemu huruf ya cara bacanya tanwindommah dimasukkan ke ya sambil berdengung ya jadi ditahan dulu wailui yaw yaw ada harflin karena ada waw sukun sebelumnya fatha dibacanya dilunakan yawma'idhi lil , ada idha gombi lagunnah karena ada tanwind kasrah bertemu dengan huruf lam dibaca tanwind kasrahnya masuk ke lam tapi tanpa berdengung jadi cukup ditekan jangan ditahan wailui yawma'idhi lil mukadhibin bin mada'aridli sukun karena ada maddobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf dibaca panjang boleh dua boleh empat boleh enam harokat kulu panjang dua harokat koli li maddobi'i karena yasukun sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harokat koli lan lan ada idhaar halki karena ada tanwind fatha bertemu huruf hamzah dibacanya tanwind fatha nya jelas koli lan ada gunnah musyadadah karena ada nun yang bertajdid cara bacanya nunnya didengungkan dulu ada idhaar halki mimi karena ada mim sukun bertemu mim dibacanya mim sukun pertama mim sukunnya dimasukkan ke mim yang kedua sambil berdengung ada kolkola sugro karena ada huruf kolkola yang sukunnya sukun asli cara bacanya dipantulkan pantulannya kecil mujri ri dibaca tarkik karena rohnya berbaris kasrah jadi ditipiskan mujri mun mun madda'a ridli sukun karena maddobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof dibaca panjang boleh dua boleh empat boleh enam harokat wailwi'i yawma'idhillilmukadhibin wai'i ada harflin karena ada ya sukun sebelumnya fathah dibacanya dilunakan wailwi'i ada idha gombi gunnah karena ada tan windomah bertemu huruf ya dibacanya tan windomah masukkan ke ya sambil berdengung wailwi'i yaw yaw ada harflin karena ada waw sukun sebelumnya fathah dibacanya dilunakan yawma'idhillilmukadhibin ada idha gombi lagunnah karena ada tan windas bertemu huruf lam cara bacanya tan windas masuk ke lam langsung jadi fokus ke lam langsung tapi jangan berdengung jadi jangan ditahan cukup ditekan yawma'idhillilmukadhibin bin madaridhillisukun karena ada madtobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof dibaca panjang boleh dua boleh empat boleh enam karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat madtobi'i karena ada yak sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harokat wa iza qi lalahu mur rohnya dibaca secara tafhim karena roh sukun sebelumnya didahului huruf berbaris domah di mim mur ka'u u madtobi'i karena ada waw sukun sebelumnya domah dibaca panjang dua harokat la la madtobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat yam roh sukun dibaca secara tafhim karena roh sukunnya didahului huruf berbaris fathah yam jadi ditebalkan yam ka'un un madaridli sukun karena ada madtobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof dibaca panjang boleh dua boleh empat boleh enam ada harflin karena ada yak sukun sebelumnya fathah dibacanya dilunakan wailui'ya ada tanpa berdengu yawma'idhi lillil mukadhibin bin madaridli sukun karena madtobi'i bertemu huruf yang disukunkan dibaca panjang boleh dua boleh empat boleh enam fathah 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 yaknya agak ditekan yakin intonasinya fathah 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 karena ada yak sukun sebelumnya kasrah dibacanya dipanjangkan dua harokat fathah 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 ada ikhlab karena ada tanwin kasrah bertemu huruf ba dibacanya tanwin kasrah diganti bunyimim sambil ditahan dulu berdengung dulu hadithim ba'dahu hu mad sila kosiroh karena ada hak domir berbalis domah terbalik diapit oleh dua huruf hidup yaitu dal dan ya dan huruf ya posisi huruf ya ini bukan hamzah ini ya huruf setelahnya bukan hamzah bukan a i u dibaca panjang dua harokat yuk hamzah sukun dibacanya dihentakan didorong tapi gak boleh ada bunyi tambahan lain jadi tertahan suaranya yuk minun nun mada'arib li sukun karena ada batu bi'i bertemu huruf yang disukunkan karena wakof dibaca panjang boleh dua boleh empat boleh enam harokat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah saya sudah latihan kita hari ini membahas hukum hukum tajwid pada surah al-mursalat jangan lupa disimak keseluruhan bagian dari pembahasan tajwid surah al-mursalat ini sekian saja mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh